SMA Negeri 2 Pandeglang dan sekolah yang menjadi favorit kalian sehingga kalian bersemangat untuk daftar ke sekolah ini dan selamat sekarang kalian sudah berada di sekolah kita ini Nah, materi saya kali ini yaitu tentang wawasan Wiyata Mandala Apa ya wawasan Wiyata Mandala? Mungkin bisa dikasih pemahaman sedikit Apakah kalian sudah tahu yang namanya SMA Negeri 2 Pandeglang itu letaknya di mana? Nah, kemudian apakah kalian tahu juga bagaimana bentuk lingkungan dari sekolah kita ini? Atau kalian sudah mengetahui dari alumni atau dari kakak kelas apa sih yang namanya sekolah SMA Negeri 2 Pandeglang itu? Nah, ya jadi disini saya akan menjelaskan sedikit tentang wawasan Wiyata Mandala Nah, pengertian dari wawasan Wiyata Mandala itu adalah wawasan artinya adalah cara memandang Wiyata itu adalah pendidikan dan mandala itu adalah lingkungan atau secara keseluruhan Jadi wawasan Wiyata Mandala itu adalah cara memandang kita sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran Nah, mungkin itu yang menjadi pilihan kalian bahwa saya akan bersekolah di SMA Negeri 2 Pandeglang Nah, apa aja sih yang ada di SMA Negeri 2 Pandeglang ini yang menjadi daya tarik kalian? Nah, mungkin ada yang menjawab Oh, saya tahu dari prestasinya misalnya di bidang olahraga selalu menjadi juara umum di Kabupaten Pandeglang atau saya tahu dari lomba-lomba tentang seni ya, disini ada kejuaraan untuk juara monolog puisi ataupun menari atau bahkan drama ubruknya mungkin yang pernah kalian lihat di Youtube Nah, itu adalah salah satu ciri bahwa SMA Negeri 2 Pandeglang itu ada kehasan yang bisa menjadi daya tarik untuk para peserta didik untuk datang ke sini disini untuk menjadi peserta didik yang berkualitas kita harus tahu dulu sikap kita sebagai siswa itu apa sih untuk membuat sekolah ini menjadi lebih baik gitu ya nah, sebagainya kita tuh kita menghargai kemudian bertanggung jawab juga terhadap apa-apa yang dijadikan program sekolah nah, untuk kalian ketahui bahwa SMA Negeri 2 Pandeglang ini sudah menjadi sekolah rujukan nasional tiga kali berturut-turut dan sudah memperoleh prestasi menjadi sekolah adiwiyata nasional ya dan insya Allah akan menuju sekolah adiwiyata mandiri dan yang sekarang tahun 2021 bahwa SMA 2 Pandeglang ini menjadi sekolah penggerak dimana kita ini akan mewujudkan pendidikan yang memerdekakan artinya apa? bahwa pendidikan atau pembelajaran nanti akan berpusat kepada peserta didik sehingga kalian akan bersemangat untuk belajar di SMA Negeri 2 Pandeglang ini dengan cara hal-hal yang betul-betul memerdekakan kalian akan mendapatkan pembelajaran yang bersifat proyek dimana kalian bisa berkreatif kemudian mandiri kemudian bisa bernalar kritis nah itu menjadi suatu hal yang sangat membanggakan sekali nah kemudian kita lihat lagi ada lima komponen yang bisa mewujudkan wawasan wiyata mandala ada lima komponen yaitu yang pertama peran kepala sekolah yang kedua ada peran guru yang ketiga ada peran dari peserta didik kemudian yang keempat ada peran sivitas akademika dan yang kelima adalah peran dari masyarakat nah peran-peran ini sangat penting jadi harus kerjasama menjadi satu kesatuan peran kepala sekolah yang terutama sekali adalah berwenang dan bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran yang terjadi di sekolah kemudian guru menjadi pelaksana dalam penyelenggaraan pembelajaran kemudian siswa menjadi subjeknya sivitas akademika berkaitan dengan administrasi sekolah dan nanti masyarakat yang terlibat di sekolah ini di sekitar sekolah menunjang pembelajaran yang ada di SMA Negeri Dua Pandeglang nah anak-anakku sekalian nanti kalian akan berinteraksi dengan kepala sekolah dengan guru kemudian dengan sivitas akademika dan juga sesama teman sebagai peserta didik dan juga menjadi bagian dari masyarakat ya jadi kalau gitu bagaimana cara kita untuk mewujudkan wawasan wiata mandala ini nah berarti kalian nanti harus mengikuti semua program yang ada di sekolah kita ini kita memiliki visi visi SMA Negeri Dua Pandeglang adalah terwujudnya lulusan yang berpikir kritis kreatif mandiri menjunjung kebersamaan berkebinekaan global unggul dalam IPTEC berakhlak mulia dan berwawasan melingkungan nah ini artinya bahwa kita harus memiliki karakter profil pelajar Pancasila yang menjadi dasar dari sekolah penggerak gitu ya nah jadi kalian nanti kalau dalam belajar harus memiliki kemampuan itu diantaranya dalam memecahkan masalah nah itu adalah kemampuan bernalar kritis kemudian nanti dalam menjunjung kebersamaan kalian akan bergotong royong bersama teman-teman dalam belajar berdiskusi kemudian dalam berkebinekaan global nanti kalian tidak membedakan dengan siapapun dari manapun asal sekolahnya kalian bisa bekerja sama kemudian unggul dalam IPTEC silahkan kalian akan berkompetisi di bidang misalnya olimpiade sains ada matematika, fisika, kimia, biologi geografi, sosiologi maaf bukan sosiologi ya astronomi kemudian ada informatika dan juga ada astronomi nanti kalian bisa belajar dengan para pembimbing yang ada di SMA Negeri 2 Pandai Gelang ini atau ingin berkreasi di dalam seni silahkan atau dalam olahraga silahkan dimana yang kalian bisa untuk membawa nama baik SMA Negeri 2 Pandai Gelang kemudian berahlak mulia tentu saja berahlak mulia itu adalah untuk kita mempunyai sikap ataupun adab ya adab baik kepada orang tua di rumah kepada guru kepada teman bahkan kepada masyarakat gitu nah untuk berwawasan lingkungan kita akan lihat bahwa pembelajaran yang ada di SMA Negeri 2 Pandai Gelang ini melibatkan lingkungan yang ada di sekitar kita punya taman air kita punya banyak pohon kita ada kolam kemudian ada kompos ada rumah kompos ada greenhouse ada tanaman obat keluarga atau sekarang menjadi tanaman obat sekolah ada kebun sekolah dan juga ada lubang biopori ataupun ada sumber resapan itu semuanya terkait dengan pembelajaran nah nanti diharapkan kita bisa mengembangkan lagi kalian bisa membuat produk yang bersifat inovatif, kreatif dan juga mandiri itu nanti memwujudkan wawasan yang lebih unggul dibanding dengan sekolah yang lainnya nah untuk berikutnya bahwa ternyata kita semua ini ada satu kesatuan jadi kita harus saling mengenal antara kalian dengan teman kalian kalian nanti dengan guru kalian dengan sivitas akademika bahkan dengan kepala sekolah pun kalian harus lebih sering berinteraksi untuk mengenal lingkungan sekolah untuk masyarakat nanti begitu datang ke SMA 2 jangan langsung jalan tapi bertegur sapa mungkin seperti itu ciri-ciri bahwa kita sudah memiliki wawasan wiata mandala dari profil pelajar Pancasila ini nanti kita akan menjadi peserta didik yang berwawasan global siap nanti berkompetensi di dunia luar artinya dengan kehidupan sehari-hari bahkan nanti mungkin kalian akan mempunyai cita-cita yang menjadi tujuan hidup kalian dari sejak kecil ada yang menjadi dokter ada yang ingin menjadi insinyur ada yang ingin menjadi guru nah itu bisa nanti kita wujudkan di SMA Negeri 2 Pandeglang ini insya Allah kita akan berjuang bersama-sama di bidang pendidikan dan pembelajaran nah anak-anakku sekalian saya sudah menjelaskan sedikit tentang wawasan wiata mandala mudah-mudahan dengan kalian mengenal lingkungan SMA Negeri 2 Pandeglang sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran membuat kalian bertambah semangat untuk belajar di sini kemudian kita sama-sama melakukan hal yang terbaik untuk SMA Negeri 2 Pandeglang ini dari segi prestasi maupun dari segi pembelajarannya demikian yang saya bisa sampaikan mudah-mudahan bisa dipahami saya ucapkan terima kasih wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati